Halo teman-teman Supervisor Sebelumnya saya sudah membahas tentang Samba Server Dimana Samba Server ini adalah Aplikasi server untuk berbagi file Antara Linux dengan mesin Windows Namun bisa juga dibaca untuk mesin Linux Sekarang kita ke NFS Server atau Network File System Ini digunakan untuk berbagai file atau file server Antara sesama mesin Linux atau Unix Oke, kita langsung saja Untuk NFS Server, disini Debian 9 Ini kita install dulu Oke, NFS Kernel Server Oke, ini sudah terinstall Selanjutnya kita persiapan Untuk membuat directory Oke, kemudian kita isi file Lalu kita berikan hak akses Full akses Kalau PC client nanti diizinkan untuk Memodifikasi isi directory Membuat atau menghapus file Oke, kemudian kita lihat isinya Oke Sekarang untuk mendefinisikan directory Yang akan di-share itu Di ETC export Selanjutnya kita tambahkan di baris paling akhir Ini directory yang di-share Kemudian ini IP network yang akan membaca File Dari NFS Oke Jadi mulai dari IP1 sampai 255 Kemudian Kita save Lalu kita Freestart NFS NFS server nya Oke Oke, lalu kita cek statusnya Apakah sudah berjalan normal Oke Ini Aktif Sekarang Kita di client Ini di Host OS Di Ubuntu Menjadi PC client Kita install dulu NFS Command nya Oke Ini sudah terinstall Selanjutnya kita bisa Cek Directory Directory yang di-share Atau folder yang di-share Dari NFS Server Oke Ini Selanjutnya kita mau Mount Kita harus pakai Sudah disini Sudah Mount Next LFS IP server nya Kemudian Holder yang di-share Lalu Holder yang di-share itu kita mau baca nanti Di Directory lokal Nanti Maksudnya di mana Oke Mount point nya Enter Oke Sekarang kita bisa Verifikasi dengan Memakai Next free Oke Baris paling bawah Ini ada Dipanjang NFS Di slash MNT Oke Kita masuk ke Directory Mount point nya MNT Kita list Nah Server data 1 Oke Coba kita Buat file Dari client Oke Sekarang kita cek di server Untuk memastikan Oke Lihat Ada client Data 1 Nah ini Opsi Tambahan Kalau mau Mounting NFS nya Secara otomatis Saat boot Kita harus memasukkan nya Di FS Tab Jadi Buat Directory Mount dulu Di Sini Di PC client Kemudian Buka file FS tab nya Lalu masukkan Parameter nya Masukkan Opsi ini IP server Folder yang Di share Directory Mounting nya Dan Tipe file System nya Kemudian Coba Restart PC Client nya Oke Jadi Seperti itu Caranya Cukup Mudah Untuk File server Dengan NFS Cukup Install FS Kernel Server Buat Directory nya Jangan Lupa Permission nya Kalau mau Full Access Diberikan 777 Definisikan Folder yang Di share Lalu Restart NFS Sementara Untuk Di PC Client Untuk Mounting nya Cukup Perintah Mount Minus T NFS Map Server Folder yang Di share Mount point nya Ada dimana Oke Jadi Jadi kira-kira Seperti itu Caranya Untuk NFS Sekian Selamat Mencoba Sampai 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 Sampai